John mengadakan makan malam tematik bulanannya. Setiap bulan dia memilih tema berbeda, membuat teman-temannya berdandan dengan pakaian lucu, dan mereka menghabiskan sepanjang malam dengan makan dan tertawa. Dia menghabiskan waktu berhari-hari mencari teka-teki tersulit di internet untuk memberikan tantangan nyata kepada teman-temannya untuk dipecahkan. Saat itulah dia menemukan teka-teki empat gelas. Para tamunya pun datang dan dia menjelaskan aturan mainnya. Mereka masing-masing akan memulai permainan dengan empat gelas kosong dengan sisi yang tepat menghadap ke atas. Dalam setiap langkah, mereka harus membalikan tiga gelas yang berbeda. Untuk menang, pemain harus dapat menemukan jumlah gerakan minimum untuk membuat keempat gelas menghadap ke bawah. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkan tamu John dalam memecahkan teka-teki ini? Pada langkah pertama, pilih tiga gelas yang kamu mau dan balikan. Langkah kedua adalah di mana kamu harus menggunakan akal dan keterampilanmu. Jangan memilih tiga gelas yang sama persis dengan yang kamu pilih pada putaran pertama. Kalau tidak, kamu akan kembali ke awal. Sebagai gantinya, kamu bisa memilih untuk membalikan gelas pertama, kedua, dan keempat misalnya. Jadi, setelah langkah kedua, kamu akan mendapat urutan sebagai berikut. Atas, atas, bawah, bawah. Kemudian, langkah terbaikmu mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, tapi kamu harus memilih dua gelas yang menghadap ke bawah dan satu gelas yang menghadap ke atas. Pada langkah keempat, kamu harus memilih tiga gelas yang menghadap ke atas dan membaliknya. Dengan begini, keempat gelas akan menghadap ke bawah. Selamat! Kamu baru saja menunjukkan kepada John dan tamu pestanya bahwa jumlah langkah minimum untuk memenangkan permainan ini adalah empat. Sandy sedang menjelajahi hutan di dekat rumahnya ketika dia menemukan portal ajaib. Di sisi lain portal, dia terkejut saat menemukan tiga teman dekatnya, Alex, Betty, dan June. Mereka ditangkap oleh makhluk penipu yang memantrai mereka. Setelah itu, salah satu dari mereka hanya bisa berbohong, yang satu hanya bisa berkata jujur, dan yang ketiga semacam mata-mata. Kadang dia berbohong, di lain waktu dia jujur. Sandy bicara dengan masing-masing dari mereka. Alex bilang dia tidak selalu jujur, Betty bilang dia bukan mata-mata, dan June bilang dia bukan pembohong. Bisakah kamu membantu Sandy mencari tahu apa kutukan June? Yuk kita lihat bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini. Total ada enam kemungkinan yang perlu dipertimbangkan, dan kita harus mulai dengan yang paling jelas. Jika Alex selalu jujur, maka dia tidak bisa bilang bahwa dia tidak selalu jujur, dia juga tidak mungkin pembohong. Karena dengan begitu, pernyataannya akan menjadi benar. Jadi sudah jelas, Alex adalah mata-mata. Jika Betty pembohongnya, maka dia akan selalu berbohong. Mengatakan bahwa dia bukan mata-mata adalah benar, jadi ini tidak mungkin. Karena dia bukan mata-mata, ini berarti dia yang selalu jujur. Berhasil! Ini berarti June pembohongnya. Ini hari keberuntungan Blake, dia menang loteri seribu dolar. Dari semua hal yang bisa dia beli, dia langsung berniat membelanjakan uangnya untuk membeli coklat favoritnya di dunia. Coklat yang dia sukai harganya satu dolar, dan karena keberuntungannya terus bertambah, toko setempat sedang mengadakan promosi. Untuk setiap empat bungkus coklat yang ia bawa kembali ke toko, dia akan mendapatkan satu coklat gratis. Sungguh beruntung! Yuk pamerkan kejeniusanmu dan cari tahu jumlah maksimum coklat batangan yang bisa didapatkan oleh Blake. Oke, kita lihat cara terbaik yang bisa dia lakukan. Jika Blake menghabiskan semua uangnya dan membeli seribu coklat, dia akan punya seribu bungkus. Kemudian, jika dia menukarkan setiap empat bungkus dengan satu batang coklat tambahan, dia bisa mendapat 250 coklat lagi dari seribu bungkus yang dimilikinya. Jika Blake menukarkan 250 bungkus tersebut, dia akan mendapat 62 batang coklat lagi. Dia akan menggunakan 248 bungkus sehingga tersisa dua bungkus lagi. Kemudian, cara terbaiknya adalah mengambil 62 bungkus itu, menambahkan dua bungkus tersisa yang dia simpan dari penukaran terakhir dan dia akan memiliki total 64 bungkus. Dia bisa menukar bungkus-bungkus ini dengan 16 batang coklat lagi. Kemudian, dia menukar 16 bungkus ini dengan 4 coklat lagi. Dengan menukarkan 4 bungkus terakhir, dia akan mendapatkan coklat terakhirnya. Jadi, jika Blake mengikuti proses ini, dia akan mendapatkan total 1333 batang coklat. Ini emang ide yang cerdas? Bumbu meminta menakar 4 cangkir jus jeruk dengan menggunakan 2 kendi. Masalahnya, kamu punya kendi berukuran 20 cangkir dan kendi berukuran 36 cangkir. Bagaimana caramu menakarnya? Mulailah dengan menuang jus jeruk ke dalam kendi yang lebih kecil. Kemudian, tuangkan semua jus dari kendi tersebut ke dalam kendi berukuran 36 cangkir. Dengan cara ini, ruang kosong dari kendi besar akan memberimu 16 cangkir. Setelahnya, isi kendi 20 cangkir dengan lebih banyak jus segar dan tuang ke dalam kendi 36 cangkir. Dengan cara ini, kamu akan mengisi seluruh kendi berukuran 36 cangkir dan yang tersisa di kendi kecil adalah 4 cangkir jus yang diminta oleh ibumu. Kemudian, kamu bisa mulai berjualan jus jeruk. Bibi Sophie Clara membeli sebotol parfum untuk ulang tahun keponakannya. Sayangnya, Sophie tidak bisa menyimpannya karena saudara perempuannya Mia sangat alergi pada parfum. Sophie mengembalikannya kepada bibinya yang membelinya seharga 65 dolar. Bibi Clara kemudian menjual parfum itu kepada orang lain seharga 80 dolar. Tapi kemudian, dia ingat punya keponakan lain, Lily. Jadi, dia membelinya kembali dari wanita itu seharga 70 dolar. Tapi ternyata Lily juga alergi. Jadi, Bibi Clara harus menjual parfum itu lagi kali ini dengan harga 60 dolar. Apakah dia mendapatkan keuntungan dari situasi ini? Ya, Bibi Clara mendapat untung 5 dolar dan merayakannya dengan membeli latte berukuran besar. Jim, seorang ilmuwan gila sedang dalam pencarian untuk memecahkan masalah gila dari seorang teman. Tantangan ini membuatnya menghentikan segalanya hanya untuk memecahkannya. James punya dua tumpukan cangkir untuk dianalisis. Satu tumpukan berisi lima cangkir yang ditumpuk di atas satu sama lain dengan tinggi total 13,5 inci. Tepat di sebelah tumpukan ini, ada tumpukan lain yang hanya berisi dua cangkir dengan total tinggi 7,5 inci. James perlu mencari tahu berapa tinggi satu cangkir? Sekilas mungkin terlihat bahwa kamu bisa membagi tinggi total dengan jumlah cangkir, tapi itu tidak akan berhasil di sini. Sebaliknya, James memikirkan masalah ini dengan cara berbeda. Dia menganggap tinggi satu cangkir sebagai XX dan menyadari setiap cangkir tidak berada di atas cangkir lainnya dengan sempurna. Ada sedikit tumpang tinggi. Untuk tumpukan dua cangkir, tinggi gabungannya adalah 7,5 inci. Ini termasuk tinggi penuh cangkir pertama ditambah bagian cangkir kedua yang menonjol di atas cangkir pertama. Tumpukan lima cangkir, yang tingginya 13,5 inci, termasuk tinggi tumpukan dua cangkir ditambah tinggi tambahan yang disumbangkan oleh bagian yang tumpang tinggi dari tiga cangkir lainnya. Dengan mencermati perbedaannya, James menyadari tinggi bagian cangkir yang tumpang tinggi adalah dua inci. Dengan informasi ini, dia mengetahui tinggi yang tersisa untuk satu cangkir adalah 5,5 inci. Hebat! Kegigihannya membuahkan hasil dan James berhasil memecahkan teka-teki itu. Sungguh pencapaian yang bagus, tapi itu baru permulaan. Banyak pertanyaan lain pasti menantinya. Aku punya quiz logo buat kamu nih. Kamu cuma perlu nyari logo yang benar. Yuk kita mulai dengan logo yang pertama. Langsung aja. Mana logo Netflix yang benar? Yang ini. Pasti jawabannya benar. Siapa sih yang gak suka film seru? Kita lanjut ke soal yang lebih sulit ya. Mana logo PayPal yang asli? Jelas yang ini dong. Kamu suka streaming musik? Kamu pasti familiar dengan logo ini. Spotify punya berapa garis sih? Yang ini punya tiga garis. Logo mana yang benar? Betul, yang ini. Kamu suka ngopi gak? Kalau iya, apa kamu tahu logo yang benar? Yang ini pasti benar. Gimana dengan pizza domino? Logo mana yang benar? Yang ini. Kalau kamu suka nonton TV, kamu pasti tahu logo NBC yang benar. Ayo, kamu pasti bisa. Oh, yang ini. Susah juga ya. Aku aja hampir salah tebak. Penyuka es krim pasti tahu ini. Mana logo Baskin Robbins yang benar? Yang ini punya warna biru, pink, pink, dan biru. Pemilik kartu kredit Mastercard pasti bisa nabak logo ini. Yang benar merah sama kuning atau kuning sama merah ya. Yang ini merah dulu baru kuning. Wah, merek mewah nih. Kira-kira mana ya logo yang benar? Pasti yang ini. Kamu pemakai Mac atau Microsoft? Bantu tebak logo Microsoft yang benar dong? Waduh, ternyata sulit juga ya. Tapi logo yang benar jelas yang ini sih. Kamu sering minum Coca-Cola nggak? Pasti kamu familiar dengan logonya kan? Mana logo yang benar? Gampang aja, pasti logo yang ini. Gimana dengan minuman soda ini? Cariin logo Pepsi yang tepat dong? Ketemu! Amati gambar ini baik-baik ya. Biar kamu bisa nebak kastil Disney jadul yang benar. Pasti yang ini. Kalau tebakanmu benar, pasti kamu sering banget nonton film Disney. Subway adalah jaringan resto cepat saja terkenal selain McDonald's. Apa kamu tahu logo Subway yang benar? Pasti yang ini. LG punya titik di bagian mata nggak sih? Punya dong. Logo LG ada titiknya. Kamu tahu logo Sprite yang benar nggak nih? Yang ini. Mantap! Seorang gamer pasti bisa nebak logo ini. Tapi kalau kamu bukan gamers, pakai cap-cap-cap juga boleh. Sip, barusan kamu nebak yang ini kan? Mana logo Discord yang benar? yang nggak ada antenanya, kan bukan Reddit. Mana urutan asrama yang benar di lambang Hogwarts? Hmm, Potterhead sejati udah pasti bisa nebak sih. yang ini. Tebakanmu benar nggak? Soal lain buat gamer nih. Mana logo PlayStation yang benar? Ini dia. Kalau kamu bukan gamer tapi bisa nebak logonya, aku kasih dua jempol deh. Browser yang paling banyak dipakai di seluruh dunia adalah Google Chrome. Dan Opera nggak masuk dalam daftar tiga besar. Tapi kamu tetap tahu logonya, kan? Yang ini. Soal lain buat penggemar kopi dan donat nih. Cariin logo yang benar dong. Ini dia. Gimana dengan logo Nutella? Benar, yang ini. Mana nih logo Shell yang asli? Pasti yang ini. Gak susah, kan? Penggemar pizza pasti tahu nih mana logo Pizza Hut yang benar. Yang ini aja. Kalau ini sih bisa dijadiin kuis seberapa tua kamu. Kamu familiar sama suara OO-nya, kan? Mana logo yang benar? Ini dia logo ICQ yang asli. Kamu pasti sering banget pakai Wikipedia. Masih inget sama logonya nggak? Mana logo yang benar? Aku salut deh kalau jawabanku benar. Lanjut. Mana logo asli Olimpiade? Pasti yang ini. Mana logo Skype yang benar? Kamu sedang berjalan di jalanan. Ada peringatan di sebuah pos tentang manusia kadal yang menyerang penduduk kota. Kamu ingat pernah menyelidiki kasus ini. Tapi kamu nggak bisa menemukan reptil itu. Sekarang kamu harus pergi ke taman. Selama beberapa hari, manusia serigala besar telah menakut-nakuti penduduk di sana. Kamu tahu, manusia serigala itu memiliki seorang istri. Dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa menenangkan monster itu dan membantunya kembali ke bentuk manusia. Kamu menemukan tiga gadis. Masing-masing dari mereka mungkin adalah istri manusia serigala yang kamu cari. Kamu meminta istrinya untuk mendekatinya. Tapi nggak ada satupun dari gadis-gadis itu yang mengakui bahwa dialah yang kamu butuhkan. Jadi, kamu harus membuat pilihan sendiri. Kamu lihat bulu-bulu pada pakaian gadis ini? Itu adalah bulu serigala yang berarti dia adalah istrinya. Dia berjalan ke arah monster itu, memeluknya, dan manusia serigala itu berubah menjadi manusia. Kamu sedang berjalan kembali ke mobil dan mendengar jeritan yang berasal dari dalam air. Seorang wanita berteriak minta tolong. Kamu berlari ke sungai dan berenang ke arah wanita yang tenggelam. Namun, saat mendekatinya, kamu melihat tiga orang. Mereka semua berteriak, tapi hanya satu yang benar-benar manusia dan membutuhkan pertolongan. Sisanya adalah putri duyung yang ingin memikatmu ke kerajaan mereka. Bagaimana kamu bisa mengetahui mana wanita yang asli? Menyelam dan periksa siapa yang memiliki buntut ikan. Emily memenangkan undian dan sekarang dia bisa memilih hadiahnya. Ada tiga pilihan. Mobil Ferrari baru, tas tangan Gucci, dan sepatu Jimmy Choo. Coba perhatikan lebih dekat dan beritahu hadiah mana yang harus dia pilih. Emily harus memilih tas tangan. Logo Ferrari dan Jimmy Choo salah. Jadi, mobil dan sepatunya pasti palsu. Jadi, tiga orang sahabat akhirnya bertemu di sebuah kafe untuk mendiskusikan beberapa hal. Val memesan kue besar dengan buah. Simon meminta segelas soda. Dan Leo mengeluarkan sebuah wafer energi dari tasnya dan mulai memakannya. Pelayan membawakan kue dan soda. Lalu pergi. Simon minum dari gelasnya, tapi Val gak menyentuh kuenya. Kenapa? Ada irisan tomat dan mentimun di atasnya. Val meminta kue buah. Seorang arkeolog berjalan melewati hutan lebat di sebuah pulau gak dikenal. Dia mencari harta karun yang berharga, sebuah cangkir kuno berusia 2.000 tahun. Jika berhasil mendapatkannya, dia bisa menjual artefak tersebut dengan harga jutaan dolar. Dia keluar ke sebuah danau kecil dengan air terjun. Dia menyelam di bawah air dan melihat dua gua. Cangkir itu ada di dalam salah satunya. Kemana arkeolog itu harus pergi? Berpikirlah lebih cepat. Dia kehabisan udara. Dia harus berenang ke gua sebelah kiri. Gelembung-gelembung udara melayang keluar, yang berarti ada daratan kering di dalam gua. Tiga orang sedang duduk di trotoar. Mereka semua mengenakan pakaian kotor dan terlihat lelah. Masing-masing dari mereka berharap dapat uang dari orang-orang yang lewat. Namun, gak ada yang membantu mereka karena salah satu dari tunawisma ini hanya berpura-pura miskin. Orang yang lewat melihat ini dan gak ingin membantu mereka. Menurutmu, siapa yang berpura-pura? Lihat pria botak ini. Kamu bisa melihat jam tangan pintar di pergelangan tangannya. Samantha telah berkeliaran di padang pasir selama beberapa jam. Pasirnya sangat panas, sehingga dia gak bisa menyentuhnya. Samantha melihat sebuah tenda jauh di depan. Itu jelas bukan Fata Morgana. Gadis itu mempercepat langkahnya dan mencapai tempat itu. Dia menemukan sebotol air, dua butir telur, dan sebuah penggorengan di dalamnya. Samantha memuaskan dahaganya. Sekarang dia merasa lapar. Tapi makan telur mentah di padang pasir berbahaya. Bisa-bisa keracunan. Samantha memutuskan untuk menggoreng telur. Dia berkeliling untuk mencari kayu bakar. Tapi gak menemukan apa-apa selain bukit pasir yang tak berujung. Bagaimana Samantha bisa memasak telur? Dia bisa meletakkan panci di atas pasir. Pasirnya panas. Matahari akan menambah panasnya dan telur akan tergoreng. Setelah mandi, Albert menyadari bahwa dia kehilangan cincin kawinnya. Tampaknya cincin itu jatuh ke saluran pembuangan. Oh tidak. Istrinya akan segera pulang ke rumah dan dia pasti akan menyadari kehilangan ini. Sang istri memasuki apartemen. Dia melihat suaminya, memintanya untuk berbalik dan menarik cincin itu dari rambutnya. Cincin itu tersangkut di sana saat dia sedang mandi. Tapi bagaimana sang istri tahu cincin itu ada di sana? Albert sedang menghadapnya. Ada cermin di belakang Albert. Sang istri melihat cincin itu dalam pantulan. Dua produser film yang hebat sedang sarapan di sebuah restoran mahal. Mereka mendiskusikan anggaran untuk sequel film yang sangat sukses dan menghasilkan 500 juta dolar di box office. Mereka berbicara dengan sangat pelan karena menyebutkan detail-detail penting dari naskahnya. Mereka menduga ada orang yang akan menguping pembicaraan mereka. Para produser itu benar. Beberapa orang yang penasaran memang menguping pembicaraan mereka. Bisakah kamu menemukan mereka? Seorang pria di meja sebelah memegang majalah secara terbalik. Jelas sekali, dia nggak membacanya. Dia pasti sedang mendengarkan para produser. Gadis di sebelah sana adalah seorang jurnalis. Ada lensa kamera yang menjulur keluar dari ranselnya. Lihat? Dia akan mempost video dan para penggemar bisa membaca gerak bibir sang produser. Pria itu sedang makan salad tapi kalian bisa melihat mikrofon yang tersembunyi di rambutnya yang panjang. Tiga orang sedang mengantri di depan gerobak es krim. Orang pertama mengambil es krim dari penjualnya. Orang di belakangnya gugup. Tangannya dimasukkan ke saku. Orang ketiga sedang melihat sesuatu melihat teropong. Siapakah di antara mereka yang merupakan seorang polisi? Lihat orang pertama. Dia membawa radio polisi di sakunya. Di mana uangku? Teriak pemilik restoran. 30 menit lagi hari kerja berakhir. Tapi nggak ada uang di mesin kasir. Tiga karyawan bekerja hari ini. Tapi mereka bersumpah belum menyentuh uang itu. Mereka bilang nggak ada pelanggan di restoran. Sang bos nggak percaya. Dia mengamati para karyawannya. Mencoba mencari tahu siapa pencurinya. Linda mengenakan kacamata hitam, celana jeans, dan kaos modis. Dia juga punya ponsel yang mahal. Mikhail mengenakan pakaian desainer yang mahal. Sarah mengenakan jaket biasa dan rok panjang. Menurutmu siapa yang mencuri uang itu? Mereka semua mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah tanda di pintu. Tertulis buka. Ini berarti orang-orang yang melewati restoran melihat tanda tutup. Para karyawan lupa membaliknya. Dan itulah sebabnya nggak ada pelanggan. Langit berbintang, udara sejuk yang segar, bukit pasir yang tak berujung, api unggun kecil, dan sebuah tenda. Tempat ini seperti di negeri Dongeng. Sarah selalu ingin menghabiskan malam di gurun pasir. Dia memotret bintang-bintang, minum teh panas dari termos, dan menikmati hidup. Ini adalah malam yang sempurna. Terlalu sempurna. Senyum menghilang dari wajah Sarah. Semuanya nggak nyata. Dua tanda menunjukkan bahwa Sarah sedang tidur. Apa tanda-tanda ini? Dua bulan bersinar di langit. Seekor kepiting laut sedang melihat Sarah dari pasir. Tapi kalajengginglah yang biasanya hidup di gurun, bukan kepiting laut. Mary membuka matanya dan menyadari bahwa dia berada di tempat yang asing. Ada banyak sampah di dalam ruangan. Sebuah lampu merah berkedip-kedip dari langit-langit. Sesuatu pasti telah terjadi di sini. Mary bisa pergi melalui pintu. Pintu itu terbuka. Tapi tunggu. Dia perlu mengambil beberapa barang yang berguna dari ruangan itu. Tapi apa? Dia hanya bisa memilih dua barang. Yang mana? Mary perlu mengambil peralatan selam dan masker. Lihatlah jendela kecil itu. Ada ikan berenang. Mary sedang berada di bawah air. Keluarga Millers dan Johnson akan berlibur. Keluarga mana yang punya anak perempuan? Perhatikan lebih dekat koper-koper mereka. Keluarga Millers punya dua koper. Tapi keluarga Johnson punya tiga. Satu koper lagi pasti punya putri mereka yang mungkin baru saja pergi sebentar. Mari pindah ke Norwegia. Setelah liburan Natal, dua saudari kembar, Alicia dan Ada, datang mengunjungi ibu mereka. Namun, salah satu saudari kembar ini memiliki pacar dari Thailand yang telah dia kunjungi sebelum ibunya. Bisakah kamu mengetahui yang mana? Norwegia adalah negara yang dingin di bagian utara. Selain itu, saat ini sedang musim dingin. Tapi nggak seperti saudari kembarnya. Ada berkulit sawo matang. Mungkin karena dia baru saja menghabiskan liburannya di negara yang hangat. Seperti Thailand, di tempat pacarnya. Jadi, itu pasti dia. Wikipedia pasti udah banyak ngebantuin kamu kan? Tapi kamu merhatiin logonya nggak? Mana nih yang benar? Betul, yang huruf A-nya besar. Kamu tahu logo Disney Channel? Yang ini. Ayo tebak, yang mana logo Ralph Lauren? Yang ini. Lanjut, Nescafe. Mana logo yang benar? Yang ini. Hot Wheels adalah merek mainan paling laris di dunia. Bahkan lebih laris daripada Lego atau Barbie. Kamu pasti punya kan? Kamu tahu logo mana yang benar? Yang ini. New Balance. Kanan atau kiri? Formula One adalah salah satu kejuaraan balap dunia yang berawal di Eropa tahun 1920-an. Dan kini diadakan di seluruh dunia. Ayo tebak logonya. Ini dia. Saat Paul Van Doren membuka toko Vans pertamanya, dia nggak punya kembalian. Jadi, dia membolehkan 12 pembeli membawa sepatunya dulu dan kembali esok harinya untuk bayar. Kedua belas orang itu balik lagi ke toko buat bayar lho. Logo mana yang benar? Yang ini ya. Kamu tahu Sour Patch Kids? Produk permen ini baru diciptakan awal tahun 1970-an. Ayo. Yang mana logonya? Yang ini. Yang mana logo Assassin's Creed? Ini. Kalau kamu mau beli Tesla, ada dua pilihan nih. Mana yang asli dan mana yang palsu? Ya, jelas yang inilah. Yang mana logo Hallmark Channel? Yang ini. Starlink adalah layanan internet milik SpaceX yang tersambung langsung ke satelit. Yang mana logonya? Yang mana logonya? Yang ini. Kita nostalgia yuk. Sesame Street udah ada sejak tahun 1969. Kira-kira, sejak orang tua kita masih kecil. Kamu pasti tahu acara itu kan? Tapi, mana logo yang benar? Tentu aja yang ini. Yang mana logo Calvin Klein? Yang ini. Itu merek mobil mahal yang jarang kita lihat, tapi terkenal. Terus, yang mana ya logonya? Yang ini. Ya, susah banget kalau warnanya udah ditukar kayak gini. Tapi ini channel terkenal. Udah, tebak aja. Yap, benar yang ini. Hebat. Kamu mau beli Mazda yang mana? Ya, yang ini. Yang mana logo Beats? Yang ini. Taukah kamu, Mountain Dew diproduksi perusahaan yang punya Pepsi? Ngomong-ngomong, pertanyaannya sama kok. Logo mana yang benar? Yang ini. Kamu tahu mana logo Armani yang benar? Yang ini. Kamu pasti sering lihat ini di pulpenmu, tapi nggak pernah merhatiin kan? Mana logo yang benar? Yang ini. UPS, kiri atau kanan? Kanan. Amnesty International adalah gerakan global untuk hak asasi manusia. Mana logo yang benar? Wendy adalah seorang guru kesenian. Pagi ini muridnya nge-prank dia. Ada yang naruh lem di cangkir kopinya. Dan dia nanya-nanya ketiga orang. Andre bilang. Bukan saya, Bu. Saya sibuk ngelukis bunga-bunga cantik ini. Jerry bilang. Saya ketiduran, Bu. Saya telat datang ke studio. Zara bilang. Buat apa saya ngelakuin itu? Ibu guru tuh favorit saya. Siapa pelakunya? Zara pelakunya. Ada lem di kantongnya tuh. Wendy memberi tugas ke murid-muridnya dan meninggalkan studio. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan melihat lukisan ini. Dia berkata. Wow, siapa yang melukis masterpiece ini? Tiga orang murid ngaku-ngaku sebagai pelukisnya. Bisa tebak siapa yang beneran jujur? Untuk memecahkan misteri ini, coba lihat palet cat mereka deh. Cuma murid ini yang punya warna yang sesuai dengan warna yang ada di lukisan itu. Wendy pergi keluar mau beli makan siang. Tiba-tiba dia melihat seorang pesepeda terbaring di tanah. Apa yang terjadi di sini? Ternyata ada mobil menabrak botol saus. Pesepeda itu cuma jatuh di dekat sana dan terkena cipratan saus. Wendy mendapat paket. Ada tiga kotak yang identik berisi perlengkapan seni. Kotak-kotak itu labelnya salah tuh. Wendy harus melabeli kotak dengan benar dengan hanya membuka satu kotak. Bisa bantu Wendy? Karena ketiga kotak isinya salah, Wendy harus membuka kotak ketiga. Kalau isinya cat air, kotak pertama pasti isinya kuas. Dan kotak kedua berisi cat air dan kuas. Kalau ada kuas di kotak ketiga, kotak pertama pasti berisi cat air dan kuas. Sementara kotak kedua isinya cuma cat air. Kurir pergi keluar dan berteriak. Hei, panggil polisi. Ada yang nyala mobilku. Polisi pun memulai investigasi dan menemukan tiga tersangka. Salah satunya si pencuri. Bisa tebak yang mana? Orang pertama cuma lagi ngecat pagar. Orang ketiga tukang kebun. Tapi orang kedua menyembunyikan kunci lockpik di saku bajunya. Jadi, dia pencurinya. Wendy menghadiri pesta Halloween. Ada tiga orang yang mengajaknya menari. Tapi salah satunya manusia serigala. Kamu tahu nggak yang mana? Orang pertama cuma pake kostum manusia serigala. Orang kedua luka-luka. Tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Orang ketiga punya ekor serigala asli. Sehabis pesta, Wendy bangun di sebuah sel yang terbuat dari es. Dia cuma punya beliung. Sementara itu, sahabat Wendy, bang Jack, terkurung di sel serupa dengan sebuah bor. Kira-kira siapa ya yang bisa lolos? Cuma Wendy yang bisa kabur. Bang Jack nggak bisa pake bor kalau nggak ada listrik, kan? Keesokan harinya, Wendy tiba di studio seni. Dia meninggalkan kopinya di meja dan pergi ke toilet. Waktu balik dari toilet, Wendy sadar ada yang meminum kopinya. Dia ngecek permukaan cangkir kopi, mencari sidik jari. Tapi cuma ada sidik jarinya sendiri. Wendy memeriksa tiga orang di antara murid-muridnya. Bella bilang, Maaf, Bu. Saya lagi nyuci kuas di wastafel. Saya nggak lihat meja ibu. Jerry bilang, Maaf, Bu. Saya nggak suka kopi. Lagian saya tadi lagi live IG. Riri bilang, Saya lagi ganti baju di ruang ganti. Kan mau jadi model untuk kelas melukis. Bisa tebak siapa pelakunya? Pelakunya Jerry. Coba tuh lihat kantong belakangnya. Dia nyembunyiin sarung tangan karet. Pantes aja nggak ada sidik jari. Wendy mendapat panggilan darurat. Ada yang mencuri lukisan di galeri studio seninya. Wendy menginterogasi tiga tersangka di antara para pengunjung. Sarah bilang, Aku kesini mau beli lukisanmu, tapi waktu masuk galerinya kosong. Jill bilang, Aku kehilangan pengelihatan tujuh tahun lalu, jadi aku nggak lihat apa-apa. Aku cuma kesini untuk numpang ke toilet. Robert bilang, Buat apa aku ngerampok tempat ini? Aku kan investor penting di sini. Siapa yang bohong? Jill, Kalau dia bener-bener buta, kenapa dia bawa kamera ya? Wendy mengadakan tes masuk untuk murid-murid kesenian. Salah satu dari tiga calon seniman ini kidal. Bisa tebak yang mana? Orang ketiga. Lebih mudah untuk orang kidal memegang palet cat dengan tangan kanan dan melukis dengan tangan kiri. Dengan begitu, tangan kirinya bekerja dan tangan kanannya diam. Selama ujian, seseorang bernama Bobby tiba-tiba sakit dan pingsan. Wendy memanggil ambulans dan membawa Bobby ke rumah sakit. Baru kali ini dia bertemu Bobby, jadi dia nggak kenal keluarganya. Tapi Wendy bisa langsung tahu istri Bobby waktu di rumah sakit. Kamu tahu yang mana istri Bobby? Wanita ini, mereka punya tato yang sama. Wanita ketiga punya tai lalat yang mirip di pipinya, jadi mungkin dia kakaknya Bobby. Kata dokter, Bobby mungkin keracunan, jadi Bobby harus tetap di rumah sakit untuk dicek. Sementara itu, Wendy balik ke studio dan menanyai tiga orang saksi di antara para pelamar. Sela bilang, Bobby dari awal emang kelihatan nggak sehat. Nggak salah sih, semua orang juga pasti stres kalau ujian. Sam bilang, aku nggak tahu siapa yang racun Bobby. Tapi yang jelas, orang itu tega banget. Andre bilang, kayaknya Bobby cuma pura-pura sakit biar bisa diterima tuh. Kesokan harinya, Bobby menelpon Wendy dan ngasih tahu hasil lab. Ternyata dia memang diracun. Wendy langsung memanggil polisi dan polisi pun menangkap salah satu saksi. Siapa ya orangnya dan kenapa? Sam! Dia udah tahu soal racun itu sebelum hasil tes labnya keluar. Esok paginya, Wendy ke studio, dia melihat ada yang bikin kekacauan. Kanvas-kanvas sobek dan cat-cat tumpah kemana-mana. Bisakah kamu menghitung kuas yang ada di ruangan ini? Tiga belas Gimana kalau toples kacanya? Ada berapa ya totalnya? Ada delapan toples kaca di studio ini, termasuk yang pecah ini. Wendy bertanya ke tiga orang muridnya, siapa yang bisa bertanggung jawab atas kekacauan ini? Nina menjawab, saya rasa David bu, dia gak pernah cuci tangan dan bajunya. Dia aneh banget. David bilang, Nina bu, dia iri karena lukisannya gak terpilih untuk dipajang di pameran seni. Lalu Ambar bilang, saya gak tahu siapa pelakunya. Kemarin saya sakit dan istirahat di rumah. Siapa ya pelakunya? Coba lihat bingkai-bingkai kanvas ini deh. Semuanya ditanda tangani. Satu-satunya kanvas yang gak sobek ada nama Davidnya. Berarti David yang bikin kekacauan dan merusak karya teman-temannya. Wendy mengajak murid-muridnya ke taman untuk kelas outdoor. Apakah kamu melihat detail aneh di sini? Ini pohon apel. Tapi kenapa ada banyak jeruk di bawahnya? Ada dua orang murid melukis gambar yang hampir mirip. Bisa bantu Wendy menemukan tiga perbedaan. Ini dia. Gimana kalau gambar ini? Bisa temukan tiga perbedaan? Di sini nih. Sehabis kelas, Wendy ingin meninggalkan taman tapi dia tersesat. Dia harus melewati labirin membingungkan ini. Bisa bantu Wendy mencari jalan keluar? Cuma jalur pertama yang benar. Di jalan pulang, Wendy masuk ke supermarket. Berapa kaktus yang ada di sini? Ada orang yang merusak mobil mahal di parkiran dekat apartemen Wendy. Polisi menginterogasi tiga saksi untuk mencari pelakunya. Charlie bilang, Ini mobilku. Aku markir kayak biasa terus pulang. Aku kebangun gara-gara Wendy nelpon. Dia bilang, Aku lagi ada kelas yoga di studio dekat sini. Mobil ini punya mantanku Charlie. Sayangnya dia lebih cinta mobil ini daripada aku. Patra bilang, Charlie itu... Ini... Mana logo Huawei yang benar? Jelas yang ini. Pertandingan Olimpia de Kuno diadakan di Olimpia. Tapi Olimpia de Modern pertama diadakan pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Emang sulit sih, tapi logo mana yang benar? Yang ini. The Voice. Yang kiri atau yang kanan? Menurutmu yang mana nih? Yang kanan. Sneakers adalah snack paling laris di dunia. Mana logo yang benar? Yang ini. Kehadiran eBay emang sangat membantu. Apa kamu tahu logo aslinya? Benar, yang ini. Gimana dengan logo 7-Eleven ini? Jelas yang ini, dong. Paramount ngasih kita banyak film keren. Dan kamu pasti udah ngeliat logonya sampai berkali-kali. Tapi palingan cuma segelas aja, kan? Pilihin logo yang benar, dong. Ada di sini. Ternyata cuma ada satu gunung. Apa kamu bisa nebak logo Puma yang benar? Yang ini. Gimana dengan Adobe? Kira-kira logo yang mana ya? Ini dia. Logo ini kelihatan sulit deh. Menurutmu gimana? Sip. Yang ini. Mau lebih suka FIFA atau The Sims? Kamu pasti suka Electronic Arts. Mana logo yang benar? Yang ini. Skoda adalah perusahaan asal Ceko. Dan awalnya mereka memproduksi sepeda. Tapi sekarang mereka juga bikin mobil. Mana logo aslinya? Mana logo aslinya? Yang ini. Sezam bisa membantumu nemu lagu keren sampai berkali-kali. Apa kamu tahu logonya? Yang ini. Yang ini bisa nemenin kamu belajar bahasa. Mana logo Duolingo yang benar? Yang ini. Kita lanjut ke Google Drive ya. Kamu pasti sering memakainya kan? Apa kamu juga ingat sama logonya? Ini dia. Apa kamu bisa nentuin logo Flickr yang benar? Pasti yang ini. Hasbro didirikan di Rhode Island, Amerika Serikat oleh tiga bersaudara pada tahun 1923. Awalnya mereka menjual sisa-sisa tekstil. Tapi kini mereka menjual mainan dan game lain. Mana logo yang benar? Ini dia. Ubermu udah sampai. Pilih yang benar ya. Jelas yang inilah. Kelihatannya agak sulit nih. Kalau kamu nggak tahu asal tebak juga boleh. Ternyata yang ini. Meski bukan penggemar Minecraft, kamu pasti tahu game super ngehits ini kan? Pilih logo aslinya ya. Yang ini. Mana logo NBC yang benar? Benar. Yang di sebelah kanan. Kalau Levi's gimana? Ini dia. Ini adalah logo The Incredibles dari film Pixar yang super keren. Mana logo yang benar? Yang ini. Lihat nih. Sebuah mobil menabrak jendela restoran dan memecahkannya. Detektif Haris datang untuk menyelidiki kasus ini. Ada dua kemungkinan tersangka. Yaitu Yuli dan Donnie. Tapi mereka saling menuduh satu sama lain. Bisakah kamu membantu sang detektif mencari tahu siapa yang berbohong? Yuli. Jejak ban itu berasal dari ban mobilnya. Adam sedang berkendara pulang larut malam saat dia menyadari bensinnya hampir habis. Dia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi ban bakar dan membeli camilan. Di dalam, ada seorang pegawai kasir dan seorang pelanggan lain yang berpakaian hitam. Ketika Adam menghampiri pegawai itu untuk membayar, dia bilang 5,05 dolar. Adam membayar, keluar, dan menelepon polisi untuk melaporkan situasi darurat. Kenapa dia melakukannya? Mesin kasir menunjukkan angka 18,35 dolar. Tapi pegawai kasir mengatakan 5,05 yang terbaca seperti SOS. Detektif Haris sedang menyusuri jalan ketika dia mendengar suara keributan. Dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata, seorang pria baru saja merampas tas seorang wanita tua dan kabur. Detektif itu berlari ke arah yang ditunjuk oleh para saksi. Setelah berbelok di tikungan, dia melihat tiga pintu. Dia mengetuk pintu yang pertama. Pemilik apartemen, Panji, membukakan pintu. Pria itu bilang kepada sang detektif kalau dia baru saja kembali dari berlari. Seorang pria lain, Jerry, membuka pintu kedua. Dia bilang, dia baru saja bermain basket di belakang rumahnya. Apartemen ketiga adalah milik Raymond, seorang musisi. Dia baru saja selesai menggubah sebuah lagu baru setelah bicara dengan semua orang ini. Detektif Haris tahu siapa penjahatnya. Apa kamu juga tahu? Penjuri itu adalah Jerry. Dia mengaku baru saja bermain basket, tapi dia memegang bola sepak saat berbicara dengan detektif. Sarah dan saudarinya, Maria, sedang berbelanja. Ketika mereka keluar dari toko, Sarah menunjuk ke arah seorang anak laki-laki dan berseru. Lihat, itu keponakanku. Saudarinya menjawab, oh benar, tapi dia bukan keponakanku. Bagaimana mungkin? Anak laki-laki itu adalah Putra Maria. Johana pulang dari Asia dan membawa patung porselen yang berharga. Dia mengadakan pesta dan mengundang semua temannya untuk menceritakan perjalanannya. Mereka bersenang-senang, tapi setelah teman-temannya pergi, Johana baru menyadari kalau patung itu hilang. Dia menelpon polisi dan menunjukkan foto-foto yang diambilnya saat pesta. Salah satu petugas langsung tahu siapa yang mencuri patung itu. Apa kamu juga tahu? Gadis ini pencurinya. Dia menyembunyikan patung itu di balik topinya. Pada pukul 9, Edo dapat telepon dari temannya, seorang pemilik bisnis besar. Pria itu bilang kalau sebuah dokumen yang sangat penting hilang dari ruangannya. Dokumen itu ada di mejanya pada malam sebelumnya, tapi sekarang hilang entah kemana. Edo segera datang ke sana untuk menanyai karyawan temannya. Nggak lama kemudian, dia pun mencurigai tiga orang. Mawan bilang malam sebelumnya dia pergi nonton ke bioskop. Jenny makan malam bersama teman-temannya. Dan Zaki mengunjungi galeri seni. Edo nggak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Wawan, tiketnya nggak disobek. Itu berarti dia nggak nonton filmnya. Sekarang, lihatlah tangan-tangan ini dan coba tebak siapa yang punya istri. Kalau kamu perhatikan tangan pertama dengan teliti, kamu akan menyadari kalau ini bukan tangan orang dewasa. Pada tangan kedua, ada bekas cincin yang tertinggal, tapi cincinnya nggak dipakai. Itu bisa berarti orang tersebut sudah nggak beristri lagi. Di tangan ketiga, juga nggak ada cincin. Tapi ini tangan kanan. Dan biasanya kita memakai cincin kawin di tangan kiri. Jadi, dari ketiganya, orang ini yang kemungkinan besar punya istri. Oke, tantangan berikutnya. Lihatlah ketiga pria ini. Mereka sedang di bandara. Siapa di antara mereka yang sudah menikah? Semua pria ini memegang paspor dan tiket di tangan mereka. Nggak satu pun dari mereka memakai cincin kawin. Tapi perhatikan pria yang duduk di bangku. Di tiketnya tertulis diskon keluarga. Jadi, dia pasti sudah menikah. Sekarang, perhatikan gambar ini dengan cermat. Apa menurutmu ada yang aneh? Saat itu musim dingin, tapi kupu-kupu berterbangan di sekeliling manusia salju. Sekarang, coba cari tahu apa yang salah dengan gambar ini. Itu manusia salju lagi. Bukannya pakai wortel, hidungnya terbuat dari brokoli. Dan ini gambar terakhir untuk kamu cermati. Buat apa pria ini membawa tongkat ski kalau dia akan bermain snowboard? Marco terbangun di ruang bawah tanah yang gelap dengan hanya satu lilin menyala di atas meja. Dia melihat tiga pintu di salah satu dinding dan tiga kunci tergeletak di meja. Berapa kali percobaan yang dibutuhkannya untuk mengetahui kunci setiap pintu? Dia akan butuh maksimal enam kali percobaan. Tiga kali untuk kunci pertama, dua kali percobaan untuk kunci kedua, dan dua pintu yang tersisa. Dan hanya satu kali percobaan untuk kunci terakhir. Tapi jika Marco sangat beruntung, dia mungkin hanya butuh tiga kali percobaan. Ibunda Alia memintanya untuk pergi berbelanja. Dia memberi Alia daftar belanjaan dan kartu debitnya. Tapi wanita itu tahu bahwa putrinya sangat lupa. Karena itu, dia memberi Alia sebuah catatan kecil untuk berjaga-jaga kalau dia lupa nomor pin kartunya. Ketika berada di kasir, Alia beneran lupa nomor pinnya. Alia mengeluarkan catatan dari sakunya dan langsung mengingat kodenya. Bisakah kamu mendebak kode pin tersebut jika di kertas ada gambar lalat, kucing, manusia, dan ular? Pinnya adalah 6420. Alia cuma perlu menghitung jumlah kaki setiap makhluk digambar. Sebuah restoran mewah di Los Angeles menawarkan promo menarik. Pasangan yang sudah menikah bisa makan di restoran tersebut hanya dengan membayar setengah harga di hari ulang tahun pernikahan mereka. Untuk mencegah penipuan, tiap pasangan perlu menunjukkan bukti tanggal pernikahan. Pada suatu Kamis malam, sepasang suami istri memasuki restoran dan mengaku bahwa itu hari ulang tahun pernikahan mereka. Tapi mereka nggak punya bukti. Manajer restoran dipanggil untuk bicara dengan pasangan itu. Saat si manajer bertanya soal hari pernikahan mereka, sang istri bilang, oh, itu minggu sore yang indah, burung-burung berkicau, dan bunga-bunga bermekaran. Setelah hampir 10 menit pengoceh, sang istri memberitahu manajer bahwa itu hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-28. Senang sekali, kata si manajer. Tapi Anda nggak memenuhi syarat untuk dapat diskon. Ini bukan hari ulang tahun pernikahan Anda. Anda bohong. Dari mana si manajer tahu kalau hari itu bukan hari ulang tahun pernikahan mereka? Kalender berulang setiap 28 tahun. Jadi, jika mereka menikah pada hari minggu, 28 tahun yang lalu, hari mereka datang ke restoran juga seharusnya hari minggu. Tapi karena hari itu hari Kamis, si manajer tahu kalau mereka berbohong. John menelpon polisi untuk melaporkan kalau temannya, Mark, menghilang. Dia menjelaskan bahwa dua minggu sebelumnya, dia menawari Mark untuk tinggal di rumah pantainya di Miami. Dia ingin temannya itu menikmati musim panas. Tapi, ketika John kembali dari perjalanan bisnis selama setengah bulan kecil, dia menyadari bahwa Mark hilang. Polisi mendengarkan cerita John dan tahu kalau pria itu berbohong. Bagaimana mereka mengetahuinya? Kalau di Miami sedang musim panas, di Chile sedang musim dingin, tapi John pulang dengan kulit yang kecoklatan. Itu berarti dia nggak pergi ke Chile. Maya sedang di gym dan melakukan latihan yang sudah dipersiapkan oleh pelatih pribadinya. Latihannya lebih berat dan lebih lama dari biasanya. Dalam keadaan lelah, Maya kembali ke ruang ganti dan mendapati tasnya yang mahal hilang. Dia segera menelepon polisi. Mereka mencurigai tiga orang. Latih Maya bilang kalau dia sedang mempersiapkan program baru untuk kliennya. Emma, seorang pengguna gym lainnya, bilang kalau dia baru selesai berlari di treadmill selama dua jam. Petugas kebersihan bilang kalau dia baru saja membersihkan kolam renang. dari online classes dan members dari all over the world. That's where you can get inspiration dan learn pretty much any skill you can only imagine. Ah, now I see where the name comes from. Let's say you want to figure out how to work in After Effects. By the way, that's exactly how this Tricky Riddles video has been made. Well, Skillshare is the answer. There, you'll find all kinds of classes, including the ones on how to animate illustrations. I'm talking about the course Animate Your Illustrations with After Effects, curated by motion designer and illustrator Menon Luar. You can learn how to loop and refine your animation, how to add animated textures, you name it. And want to know the best thing? The first 1,000 people who use this link will get a one-month free trial of Skillshare. No matter what your skill level is, Skillshare has tons of useful information for you. And it's not just creative stuff. You can find business courses, finance classes, and so much more. Ren comes home after work. He lives with his girlfriend, Maya. But she's absent, which is strange because she works from home. Ren finds this note on the fridge. After looking through the note, he calls the police and says, Please come over. Someone kidnapped my girlfriend. How did he know? Maya left an encoded hint in this list of products. The number shows which letter you should take away from each word. I from fish, A from apple, M from watermelon, and so on. And finally, we'll get, I am kidnapped. The police search Ren's apartment for clues. They find a fresh postcard from Maya's ex-boyfriend Frank among her documents. There's a weird poem on the back of the postcard. Frank is a literature teacher. He was always good at writing, and he couldn't make such mistakes. The officer reads the poem, and realizes that Frank kidnapped Maya. How did he know? Take the first letter of each word, and you'll get, Maya is mine. The police decide to issue a search warrant, but Ren can't wait. He goes to Frank's house to save Maya. On the way, he sees these three people in the neighborhood. Can you spot who's suspicious? The blind guy. How would he use this common camera? Ren tries to open Frank's door, but it's locked. He has to enter a six-number code. Can you help him? This picture is a hint. If we count all the points of intersection of the circles, we'll get the code 237640. Ren enters Frank's house and spots three odd details right away. Can you see them too? The carpet is flying. There's a boot boiling on the stove. Take a look at Maya's portrait on the wall. Her eyes are moving. Ren finds Maya in the basement. She looks scared. Frank pops out of nowhere and offers Ren a deal. I'm going to tell you three facts about Maya. If you manage to spot one lie, I'll let both of you go. Ren agrees. Maya and I met at college. Snakes are her biggest phobia. And Maya was the first woman who I kissed. Can you help Ren spot one lie? Maya is wearing snake earrings. It's unlikely that she would wear them if the second fact was true. Frank tells Ren and Maya, Okay, you can go now. You can choose one of these three doors. There's a thousand venomous snakes behind the first door. There's a maze with carnivorous mutant plants behind the second door. And there's a garden with the most poisonous berries in the world behind the third door. Which way should they choose? The third one. Nobody said that they have to eat the berries. Maya and Ren come home. Suddenly, a ball breaks their window. They look outside and see five teenagers playing basketball. One of them broke the window. Each makes three statements. One is false and two are true. Ken says, I didn't do it. Jessica will tell who did it. One of us is in big trouble. Love says, Mia did it. I didn't do it. I don't even like to play basketball. Victoria says, I didn't do it. Mia and I are good friends. Jessica doesn't know who did it. Mia says, Love lied when she said I broke the window. I had never seen Victoria before today. I've never broken a window in my life. And Jessica says, I saw Mia break it. I didn't break the window. I want to go home. Who broke the window? Mia's statements 1 and 3 must be true since each player told only one lie. Since we know that Mia's statement 2 is false, Jessica's statement 1 and love statement 1 have to be false. Ken's statement 2 has to be false since Jessica didn't tell who did it. So now it's obvious that Victoria did it. So now it's obvious that Victoria did it. Maya has 2 friends, Claire and Naomi. They're both beauty bloggers. One of them is a beginner while another has a million followers. Can you guess who's more popular? Naomi has more subscribers. She has a 1 million gold award from YouTube hidden on her shelf. Also, take a look at Claire's phone. She's watching Naomi's video and repeats after her. Ren invites Maya on an unusual date. They go to a farm. He takes these 2 pictures. Can you see any difference between them? Here they are. Ren's landlord is selling his apartment. So he asks Ren and Maya to move out. Ren decides to take some extra job to raise his income so that they could afford to rent a cozy cabin in the woods. He's been working as a graphic designer all his life. But now he's open to new options. Can you help him find the most reliable offer on his wall? He doesn't have experience to become a firefighter. And the second offer is for ladies only. The remaining options are good. But only the job of a forester is ideal. Because it provides a free cabin. Just what Ren wanted. Ren and Maya begin to pack their bags. Maya can't find these 3 items. Can you help her? Here they are. Maya and Ren are visiting the local farmer's market. Can you find a ghost among all these people? This lady with transparent legs. Finally, Ren and Maya arrived at their new cabin. But it's locked. They find this weird note on the door. Can you help them solve this mystery? Can you help them solve this mystery? Can you help them solve this mystery? Replace every letter in this note with the one after it in the alphabet. And we get... Ren, Maya, Rose, and Mike are best friends. They gather to celebrate Thanksgiving at the cabin. They agreed to buy gifts for each other. Ren buys a little statue. Maya buys a bottle of perfume. Mike buys a watch. And Rose buys a phone. The gifts were packed in identical boxes. Finally, the friends exchanged gifts. Everyone gets someone else's box. Mike got neither a statue nor perfume. And Rose got the watch. What did Ren get? Rose got the watch. So Mike could only get the phone. It means that Ren got the perfume and Maya got the statue. In the middle of the party, Ren goes to the toilet. He leaves his phone on a table. In a while, he returns and finds out that his phone is missing. Ren asks everyone just one question. What did you do when I was in the toilet? Rose says, I was watching a movie in the living room. The story is so sweet. Mike says, I was decorating the living room. I think I heard your phone vibrating, but I didn't bother. And Maya says, I applied makeup in the bedroom. Do you like it? Can you guess who stole the phone? It was Mike. Ren didn't mention that his phone was gone. Maya is having brunch in a cafeteria. She's the only customer. The waitress brings her food. Maya opens a pot with soup and sees a huge spider. But thankfully, it's a toy. One of these three cafeteria workers pranked Maya. Can you guess who? It's the guy on the left. He's the only one who doesn't hold a phone. His gadget is on the stand here, filming Maya's reaction. Nela melayang ke arah lapangan yang indah. Dia membawa barang. Kalau dia gagal membukanya sebelum sampai di bawah, dia tak akan selamat. Bisa tebak apa isi bungkusan itu? Nela sedang terjun payung pada parasut di dalam sana. Setelah mendarat dengan aman, Nela berjalan di ladang bunga matahari. Apa kamu bisa menemukan tiga hal aneh tentang area ini? Orang-orang aneh sawah ini berkedip. Bunga matahari ini punya gigi. Dan ada dua matahari di langit. Nela berjalan jauh dan tersesat di hutan. Lalu dia bertemu empat pria yang duduk di satu pohon besar. Bisakah kamu membantunya mengurutkan dari yang paling kurang pintar? Pria nomor empat memotong dahan tempatnya duduk. Jadi dia yang paling kurang pintar. Pria nomor satu duduk di dahan yang sebentar lagi dipotong pria nomor dua. Jadi dia yang paling kurang pintar kedua. Pria nomor dua gak sadar dia juga bakal jatuh. Jadi dia yang ketiga. Dan terakhir, pria nomor tiga dia jahat. Tapi jelas yang paling pintar. Nela terus berjalan dan menemukan jalan raya. Tiga orang menawarnya tumpangan ke kota terdekat. Apa kamu bisa membantu Nela memilih kendaraan yang paling aman? Lihat mobil orang ini. Bannya kempis. Dan ada gendangan oli mesin keluar dari mobil. Mungkin ini bukan pilihan paling aman. Wanita cantik ini dan mobilnya tembus cahaya karena mereka hantu. Sementara itu, pengemudi truk yang muram ini kelihatannya bisa diandalkan. Nela masuk ke kedai kopi dan bertemu dua wanita. Keduanya bilang mereka putri miliarder terkenal. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong? Wanita di sebelah kanan pembohong. Logo di kaosnya palsu. Jadi dia nggak kaya. Nela nggak punya uang buat beli makanan. Pemilik kedai kopi kasihan dan menawarkan makan gratis. Tapi dia harus memecahkan teka-teki. Nela setuju. Ini tugasnya. Manusia pernah menginjakku, tapi nggak banyak. Aku nggak pernah penuh terlalu lama. Aku punya sisi gelap. Siapa aku? Bisakah kamu membantu Nela mendapatkan makanan gratis? Jawaban yang benar adalah bulan. Saat sedang makan, Nela melihat-lihat foto di dinding. Tiba-tiba dia melihat ada yang aneh. Bisakah kamu menemukan detail yang aneh juga? Orang ini ada di kedua foto. Dan dua-duanya terlihat mudah. Tapi jarak waktu antara dua foto ini adalah seratus tahun. Nela mampir ke toko bunga dan melihat pemiliknya menaruh karangan bunga di vas besar. Jika dia menaruh satu buket per vas, dia akan mendapatkan satu buket ekstra. Dan jika dia menaruh dua buket per vas, dia akan mendapatkan satu vas ekstra. Berapa banyak vas dan buket yang dia punya? Dia punya tiga vas dan empat buket. Pemilik toko bunga menawari Nela pekerjaan. Dia baru menerima kiriman bunga. Ada tiga kotak berlabel mawar merah, mawar putih, dan mawar merah dan putih. Label tiap kotak ini salah. Nela punya satu kesempatan untuk mengambil bunga dari kotak manapun dan melabeli kotak itu dengan benar. Bisakah kamu membantunya? Nela harus mengambil setangkai bunga dari kotak berlabel mawar merah dan putih. Karena labelnya salah, kotak ini pasti berisi antara mawar merah saja atau mawar putih saja. Misalkan Nela mengambil mawar merah, sekarang dia bisa melabeli kotak ini dengan benar. Kita tahu kotak putih tak mungkin berisi mawar putih. Jadi, sekarang Nela bisa melabeli dua kotak yang tersisa dengan benar. Setelah mendapatkan sejumlah uang, Nela memesan kamar di hotel setempat untuk istirahat. Si manajer menawarinya tiga kamar kosong. Bisakah kamu membantu Nela memilih opsi terbaik? Ada retakan di jendela kaca kamar pertama. Nggak aman. Dan ada zombie yang bersembunyi di bawah kasur kamar ketiga. Jadi, Nela harus memilih yang kedua. Nela mengunci diri di kamar. Dia membuka jendela dan berdiri di dekatnya untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba, dia melempar sesuatu keluar jendela. Nela pingsan tak lama setelahnya. Ini misterius karena dia sehat dan tak ada yang melakukan apapun padanya karena pintunya terkunci. Bisakah kamu menemukan penjelasan logis atas apa yang terjadi di sini? Nela melempar bumerang keluar jendela. Bumerang itu pergi ke jarak maksimum dan kembali langsung ke kepalanya. Tak lama, Nela siuman dengan kepala sakit. Dia pergi ke toko untuk beli obat pusing. Dia melihat tiga hal aneh di tempat ini. Bisakah kamu melihatnya juga? Ada jagung di rakser bed dan tisu toilet. Pengumuman ini menawarkan diskon 800 persen. Kayaknya mustahil. Dan terakhir, si penjaga memakai dua pasang kacamata. Tiba-tiba penjaga toko berteriak. Seseorang mencuri uangku. Lalu, mengunci pelanggan di dalam toko dan memanggil polisi. Polisi tiba dan menanyai empat tersangka. Maya bilang, Aku kesini untuk beli minum sebelum kelas yoga jam 12. Aku terlambat 20 menit karena kalian. Bob berkata, Ngapain aku nyuri uang? Semua orang tahu kita pakai kartu zaman sekarang. Lili bilang, Menjaga toko ini orang jahat. Biar saja duitnya hilang. Dan Nela menjawab, Maaf, aku cuma fokus kebelanjaanku. Aku nggak lihat ada yang mencurigakan. Setelah mendengarnya, polisi menangkap satu orang. Bisa tebak siapa? Maya, Lihatlah jam di dinding. Ini baru jam 10. Dia belum terlambat. Jadi, Dia bohong. Nela sedang menyusuri jalan. Dia melihat ada Bugina sedang mengadakan cuci gudang. Harga barang apapun cuma 1 dolar. Amy membeli gaun tua. Phil mengambil vas antik yang indah ini. Dan Vivi membeli koper vintage ini. Nela mendekati Bugina dan berkata, Bu, Anda baru saja menjual barang mahal seharga 1 dolar. Apa maksudnya? Kamu bisa tebak. Vivi mengangkat koper ini dengan mudah. Jadi mungkin kopernya kosong. Selain itu, Ada lubang di bagian bawahnya. Jadi ini pasti nggak berharga. Vas ini nggak antik. Ada stiker dari toko obral. Meski gaun ini kotor dan robek, Ada bros besar dan mahal yang terpasang di sana. Dan batu permata ini nggak mungkin cuma seharga 1 dolar. Nela bertanya apa dia boleh memakai kamar mandi Bugina. Bugina menjawab, Boleh. Ada di ujung koridor. Saat Nela berjalan ke sana, Dia salah pintu. Nela malah pergi ke dapur yang berantakan ini. Pintunya nggak bisa dibuka. Bisakah kamu membantu Nela mencari kunci? Kuncinya ada di teko. Bugina masuk dapur dan bilang, Aku penyihir. Aku akan memberimu hadiah kalau kamu berhasil memecahkan teka-tekiku. Nela setuju. Ini tugasnya. Aku punya 2 mulut. Mulut yang besar untukku sendiri. Dan yang kecil untuk orang lain. Bisakah kamu memecahkan misteri ini? Jawaban yang benar adalah teko lagi. Bugina membawa Nela ke basemennya yang berdebu. Dan berkata, Salah satu dari 3 pintu ini mengarah ke dunia magis. Dan 2 lainnya palsu. Kamu punya 1 kesempatan untuk memilih pintu yang benar. Semoga beruntung. Bisa tolong bantu Nela. Dia harus memilih pintu ketiga. Lihat lantainya. Jejak kaki berdebu ini cuma mengarah ke pintu ketiga. Berarti pintu 1 dan 2 palsu. Nela membuka pintu ketiga dan memasuki hutan ajaib. Ada 4 cara untuk menyeberanginya. Tapi keempat jalur itu agak berbahaya. Naga lapar menunggunya di rute pertama. Api besar membakar seluruh jalur kedua. Dan jalur ketiga adalah terowongan tanpa jendela. Dan jalur keempat dipenuhi kalajengking dan ular. Bisakah kamu membantu Nela memilih jalan yang benar? Dia harus memilih jalan ketiga. Terowongan itu memang tak berjendela. Tapi siapa bilang gak ada jalan keluar. Nela menyusuri terowongan dan sampai di istana indah. Si penjaga bilang... Istana ini milikmu. Kalau kamu berhasil memen... Aku bakal inget sama logo asli pizza ini. Aku lebih suka teh sih. Kalau kamu penyuka kopi, pasti tahu logo aslinya. Pasti yang ini. Kamu sering datang ke resto Taco Bell gak? Coba tebak logonya ya. Logo yang asli di sebelah kiri. Kamu sering pakai web browser apa? Kalau pakai Chrome, pasti kamu langsung tahu logo aslinya, kan? Semoga tadi kamu juga nebak yang ini. Kita main warna yuk. Mana logo Lidl yang asli? Kebanyakan hurufnya berwarna biru. Dan cuma huruf I-nya yang berwarna merah. Pasti kamu gak akan salah nebak logo McDonald's. Sip, bagian tengahnya lebih pendek dari pinggirnya. Hmm, salah satu logonya kelihatan aneh. Tapi yang mana ya? Logo aslinya di sebelah kanan. Kayak apa sih logo Wendy's yang asli? Sulit juga sih, tapi aku nebak logo yang di kiri dan ternyata tebakanku benar. Salah satu logonya kelihatan aneh deh. Menurutmu, yang mana? Bagus. Logo Citroen cuma punya dua ujung panah yang menghadap ke atas. Jadi bukan tiga. Sepertinya aku harus lebih sering menyuci baju. Kamu tahu logo deterjen buat nyuci baju kayak gini gak? Ijo-nya di atas dan merahnya di bawah. Oke, sip. Produsen ini juga bikin makanan lezat. Tapi logo aslinya yang mana ya? Setelah dicek lagi, ternyata logo Catbury yang asli ada di kanan. Menurutmu, mana yang bener nih? Yang di sebelah kiri dong. Perhatiin warnanya ya. Logo Dunkin Donuts yang asli ada di sebelah kiri. Kamu suka bikin video pendek gak? Kalau iya, pasti kamu bisa nebak logo TikTok yang asli. Kalau kamu milih logo yang kiri, berarti kamu bener banget. Aku sering banget pake WhatsApp, jadi udah hafal sama logonya. Kalau kamu gimana? Seriusan? Tadi aku malah nebak yang kiri, tapi ternyata salah. Mana nih logo NASA yang asli? Oh, gak ada kuningnya ya? Oke deh. Kamu bisa nebak logo ini kan? Mana logo Mercedes yang asli? Sip, yang inilah. Kamu tahu bentuk logo Rolex gak? Bentuk mahkotanya kayak gini. Ini salah satu minuman paling populer di dunia. Tapi logo aslinya yang mana ya? Yang di kiri. Kamu sering beli burger ini gak? Tebak logonya dong. Kayaknya aku perlu sering-sering jajan burger deh. Pertanyaan sulit buat penyuka kopi. Logo Starbucks mana ya yang asli? Yang di sebelah kiri dong. Kalau logo lekaut gimana? Bentuk buayanya kayak apa sih? Benar. Kalau yang kiri sih kebanyakan duri. Soal kali ini sulit banget. Menurutmu, mana nih logo PayPal yang asli? Jadi, bagian pertama pada kata PayPal lebih gelap dari bagian keduanya. KFC dan logonya. Logo aslinya yang mana ya? Yang di sebelah kiri. Lihat deh celemek dan garis-garisnya. Duh, kenapa nih? Kok soalnya malah makin sulit? Yang bener, logo di sebelah kiri. Kalau kamu pernah nyewa tempat tinggal di Airbnb, pasti kamu inget sama logonya kan? Yang bener, logo di sebelah kiri. Gimana dengan logo mobil ini? Yang bener, pasti di sebelah kiri. Pakai superpowermu dong buat nepak medsos ini. Ya, masih salah. Ternyata aku bukan penggemar IG. Ada burung kecil yang lagi mencuit tuh. Mana ya logo Twitter yang asli? Bener. Kalau yang kiri sih kebanyakan bulu. Meski sering jajan di subway, aku kok masih bingung sama logonya ya? Logo yang asli ada di kanan. Hmm, warna keduanya kelihatan kayak asli nih. Barusan aku udah nanya ke mbak Google nih. Hahaha. Pasti kamu bisa nebak logonya. Jelas dong, logo adidas yang asli ada di sebelah kiri. Hah? Emang apa bedanya? Oh, ternyata antenanya beda. Yang di sebelah kanan sih udah jelas logonya Android. Nutella, selai hazelnut yang paling digemari di seluruh dunia. Apa kamu tau logo aslinya? Pastinya, jawabannya ada di sebelah kanan. Duh. Regina dan Claire pergi ke mall di akhir pekan untuk membeli pakaian. Regina melihat eskalator turun dengan sepanduk besar bertuliskan, promo besar, semuanya diskon 99%. Mereka pun bergegas ke sana. Siapa yang gak mau. Tapi begitu mereka naik ke sana, semuanya memudar. Mall dan bagian eskalator di belakang mereka menghilang. Semuanya menjadi gelap. Dan mereka gak punya pilihan lain selain pergi kemana eskalator ini membawa mereka. Mereka tiba di tempat yang gelap sekali. Regina berteriak minta tolong. Tiba-tiba, tiga papan muncul di depan mereka. Yang pertama tertulis, ini mengarah ke laut penuh hiu mutan pemakan daging. Yang kedua tertulis, ini mengarah ke hutan berisi nyamuk zombie pengisap otak. Dan yang ketiga bertuliskan, ini mengarah ke gua yang tertutup batu tajam dan kelelawar dengan cakar raksasa. Mana yang harus mereka pilih? Nah, kelelawar tidak berbahaya asalkan tidak diusik. Baik mereka punya cakar kecil ataupun besar. Jadi, mereka harus memilih yang ketiga. Dan untuk bebatuan tajam, mereka cuma perlu memperhatikan langkah mereka. Mereka mulai berjalan ke arah gua itu. Tapi tiba-tiba, seekor monster kecil yang aneh memotong jalan mereka. Selamat datang di dunia bawah. Rumah bagi semua monster. Semoga kalian betah di sini. Kalaupun tidak betah, kalian tetap tak akan bisa pergi dari sini. Dan dia pun menghilang. Tak lama, kota yang tampak menakutkan mulai muncul di sekitar mereka. Kenapa dia bilang kita nggak bisa pergi? Tanya Claire. Pasti ada seseorang yang bisa membantu kita. Jawab Regina. Ssst, di sini. Ucap monster menyeramkan dari sudut jalan. Pecahkan teka-tekiku dan aku akan memberi tahu siapa yang bisa membantu kalian. Aku ada di sekitar rumah dan masuk ke dalam rumah. Tapi tidak pernah menyentuh rumah. Siapa aku? Matahari. Jadi kalau kalian ingin melihatnya lagi, pergilah ke restoran bernama Cantina Hela. Dan cari satu-satunya manusia di sana. Dia bisa membantu kalian. Dan monster itu pergi. Regina dan Claire menemukan restorannya. Tapi seorang petugas keamanan menghentikan mereka di pintu masuk. Passwordnya? Kami nggak tahu, ucap Regina. Petugas itu memberi mereka selembar kertas bertuliskan nomor-nomor ini. Nomor yang muncul selanjutnya adalah kata sandinya. Bisakah kamu memecahkannya? Setiap kombinasi angka ini dibuat dengan memindahkan digit pertama dari yang sebelumnya ke belakang. Jadi kata sandinya adalah 1793. Regina dan Claire pun masuk. Tempat itu ramai sekali dengan monster berbentuk manusia di mana-mana. Tampaknya mustahil untuk menemukan satu-satunya manusia asli di sana. Bisakah kamu melihatnya? Yep, yang lain mungkin terlihat seperti manusia. Tapi kalau kamu melihat lebih dekat, kamu bisa melihat ekor, taring, tanduk, dan lainnya. Tapi pria ini tidak punya semua itu. Jadi dia pasti orang yang mereka cari. Regina dan Claire mendekati pria itu. Namanya Eddie. Mereka menceritakan apa yang baru mereka alami. Eddie berkata, Aku tahu cara agar kalian bisa pulang. Aku sering bolak-balik ke bumi dan kembali ke sini. Aku akan membantu kalian. Temui aku di tempat ini satu jam lagi. Lalu dia memberi mereka sebuah kartu dan pergi. Di sana ada tulisan aneh. Bisakah kamu menguraikannya? Kamu perlu mengganti semua hurufnya dengan huruf yang ada di depannya dalam alfabet. Jadi tulisannya polistation atau kantor polisi. Regina dan Claire lapar. Jadi mereka memutuskan untuk memesan makanan. Sang pelayan membawakan mereka tiga makanan penutup berbeda. Mana yang harus mereka pilih? Apa kamu melihat mata di makanan pertama berkedip? Aku nggak bakal makan itu. Dan gigi di dalam yang kedua itu asli. Serem banget. Tapi cacing di dalam yang ketiga cuma cacing jeli. Dan yang bentuknya kayak tanah itu cuma serpihan coklat. Jadi mereka harus makan yang ini. Setelah makan, mereka ke kantor polisi untuk mencari Eddie. Saat tiba mereka melihat Eddie dalam keadaan panik. Aku pemburu monster seperti detektif dunia bawah. Dan aku menangkap monster yang sangat berbahaya bernama Winona. Tapi dia kabur dari sel penjaranya. Aku bingung gimana dia bisa. Tapi Claire segera mengetahui bagaimana Winona melarikan diri. Kalau kamu? Lihatlah poster di dinding itu. Posternya bergerak sedikit. Pasti ada aliran udara di belakangnya yang berasal dari terowongan. Tiba-tiba seorang penjaga bergegas ke samping mereka dan berkata, Pak, seseorang mengaku melihat Winona di gym. Mereka bergegas ke sana. Resepsionis diam-diam mengarahkan mereka ke arah ruang ganti. Mereka melihat kaki tiga monster berbeda di tiga bilik berbeda. Salah satunya adalah Winona. Bisakah kamu menebak yang mana? Apa kamu ingat apa yang semua tahanan lain ngenakan? Monster di bilik ketiga mengenakan pakaian yang sama. Jadi dia pasti Winona. Eddie menendang pintu bilik ketiga dan menemukan Winona. Namun Winona terlihat sangat tenang untuk ukuran monster yang akan kembali ke penjara. Haha, tidak semudah itu. Ucapnya dan menciptakan empat klona dirinya. Sekarang ada lima Winona di depan mereka. Aku akan memberi kalian pertunjuk mana aku yang sebenarnya dan membiarkanmu membawaku kembali ke penjara. Asalkan kamu setuju memasukanku kesal yang paling mewah. Ucap semua Winona bersamaan. Eddie tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Klona pertama dan keempat mengatakan bahwa klona kelima adalah Winona yang asli. Klona kedua dan ketiga mengatakan bahwa klona satu adalah Winona asli. Dan klona kelima mengatakan klona kedua adalah Winona asli. Hanya satu dari pernyataan ini yang benar dan empat lainnya bohong. Jadi, bisakah kamu menebak mana klona yang asli? Kalau cuma satu yang jujur, klona pertama maupun kelima pasti bukan Winona asli. Karena artinya dua klona berkata jujur. Winona yang asli juga nggak mungkin klona ketiga atau keempat karena artinya nggak ada yang jujur. Jadi, satu-satunya yang memungkinkan cuma satu yang bohong adalah jika klona kedua adalah Winona yang asli. Setelah Eddie menaruh Winona di sel barunya yang mewah, waktunya bagi dia untuk membantu Regina dan Claire pulang. Dia membawa mereka ke sebuah tempat bernama The Hound Tattoo Studio. Dan menjelaskan bahwa satu-satunya cara mereka bisa pulang adalah dengan membuat tato berbentuk kunci yang akan membuka portal ke bumi. Sang seniman tato menunjukkan katalog simbol kuncinya dan mengatakan tiap bentuk kunci yang berbeda membuka portal ke tempat lain. Dan mereka harus memilih. Gina dan Andi berkendara melewati pedesaan untuk mengunjungi keluarga mereka. Suatu malam mereka berada di jalanan desa yang sepi. Saat itulah terjadi badai dasyat dan ban mobil mereka meletus. Mereka harus meninggalkan kendaraan untuk mencari bantuan. Tapi tak ada apa atau siapapun di sekitar situ. Beberapa saat kemudian mereka menemukan rumah besar tua dan seram yang terbengkalai. Tapi mereka mengecek apa ada orang yang tinggal di sana dan bisa membantu mereka. Mereka tiba di gerbang rumah besar itu. Di papan alamat yang terbuat dari logam tertulis rumah teka-teki. Gina dan Andi jadi curiga. Tapi mereka sangat butuh tempat berteduh dari badai dan bantuan untuk mobil mereka. Mereka memutuskan untuk masuk. Tapi gerbang itu terkunci. Ada bapan ketik keamanan digital di pintu dan enggak ada lainnya. Tiba-tiba interkom berbunyi. Sebuah suara berkata, Jawaban teka-tekiku adalah sandi yang kamu butuhkan untuk membuka gerbang. Aku tidur di siang hari dan terbang di malam hari. Apakah aku? Kelelawar Ketika kedua orang itu tiba di pintu, mereka melihat ukiran di sana. Berhenti di situ, pengembara. Jangan ketuk pintu dulu. Jika ketukanmu lebih banyak atau lebih sedikit daripada seharusnya, kamu akan menyesal. Ini teka-teki keduamu. Aku bilangan ganjil. Jika huruf ketiga ku diganti B, artinya badan. Bilangan berapa aku? Gina dan Andi tahu jawabannya adalah berapa kali mereka harus mengetuk pintu agar terbuka. Kamu bisa bantu mereka cari tahu bilangan yang benar. Jawabannya adalah tujuh. Mereka harus mengetuk pintu tujuh kali. Seorang pelayan tua menakutkan membuka pintu dan membiarkan kedua orang itu masuk. Tiba-tiba pintu tertutup di belakang mereka, lalu lenyap tak berbekas. Nggak ada pintu lain di ruangan yang mereka masuki. Pelayan bilang, Selamat datang di ajalmu manusia. Untuk keluar dari rumah ini, pecahkan teka-teki di tiap ruang. Kalau tidak bisa, kamu akan di sini selamanya. Berikut teka-teki ruang ini. Mana pasangan pengantin pria ini? Jika mereka berhasil menemukan jawabannya, sebuah pintu akan muncul. Kalau nggak bisa, sayang sekali. Kamu lihat bayangan di belakang mereka? Bayangan pengantin wanita ketiga berpegangan tangan dengan bayangan pengantin pria. Mereka saling mencintai, jadi pasti dia pilihannya. Setelah menjawab teka-teki dengan benar, sebuah pintu muncul di depan mereka. Mereka masuk ruang berikutnya, yaitu perpustakaan. Tiga buku jatuh dari rak di depan kaki mereka. Lalu mereka dengar suara pelayan menggema. Kalian harus membuka salah satu buku ini. Tapi pilih dengan bijak, sebab makhluk apapun yang disebut buku itu akan muncul di perpustakaan ini. Jika Gina dan Andi membuka buku pertama, kandal berbisa akan keluar. Jika mereka buka buku kedua, monster piranha raksasa bergigi setajam pisau cukur akan muncul di perpustakaan. Jika mereka buka buku ketiga, naga napas api akan menyerang mereka. Buku mana yang harus mereka pilih? Karena piranha raksasa adalah hewan air, ia takkan bertahan di darat. Jadi, kedua orang itu harus memilih buku kedua. Pintu perpustakaan terbuka dan mereka masuk ke ruang berikutnya. Ternyata itu ruang makan. Sebuah cermin besar menutup salah satu dindingnya. Tapi ada beberapa perbedaan pada bayangan ruang itu dicermin dibanding ruang sebenarnya. Kamu bisa melihatnya. Tanduk patung rusa dicermin lebih banyak. Dalam bayangan, kamu bisa lihat ada yang bersembunyi di balik tirai. Tapi nggak ada seorang pun kecuali Gina dan Andi di ruangan itu. Dan yang terakhir, dicermin, salah satu piring di meja lain dari piring lain. Tapi di meja makan yang sebenarnya semua piring sama. Gina dan Andi lapar sekali. Syukurlah, pintu berikutnya yang muncul membawa mereka ke dapur. Di sana ada tiga koki. Koki pertama zombie, yang kedua vampir, yang ketiga manusia. Masing-masing dari mereka membawa kue pai. Tapi cuma satu pai yang aman dimakan. Yang mana ya? Apa kamu lihat serangga keluar dari pai koki zombie? Astaga, pai yang dipegang koki manusia bersinar aneh. Kelihatannya bahaya. Jadi mereka harus memilih pai vampir. Karena yang di atas pai itu bukan darah, melainkan saus cherry. Kalau itu darah, pasti sudah dimakan vampir itu. Setelah menjawab teka-teki itu, dua pintu muncul di depan mereka. Salah satunya tertulis nama Gina di atasnya dan yang lain nama Andi. Pelayan menyelinap di belakang kedua orang itu dan mendorong Gina memasuki pintu Gina dan Andi melalui pintu Andi. Gina terperosok ke dalam lubang dan mendarat di kebun misterius. Tak sengaja dia membangunkan kurcaci kebun yang sedang tidur. Kurcaci sangat marah kepada Gina. Tapi dia setuju membiarkan Gina pergi jika bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Dia menunjukkan kepada Gina tiga rumah jamur kecil dan bertanya yang mana rumahnya. Apa kamu tahu? Apa kamu lihat bunga di topi kurcaci itu? Gagang pintu rumah jamur kedua adalah bunga yang sama. Jadi, pasti itu rumahnya. Andi di sisi lain jatuh ke dalam penjara bawah tanah mistis. Penjaga penjara itu adalah raksasa Ogre dan dia sangat senang akhirnya punya tawanan. Tapi dia setuju membiarkan Andi pergi kalau bisa memilih portal mistis yang benar untuk melarikan diri. Dua portal mistis muncul di depannya. Masing-masing membawanya ke sebuah ruangan. Dia harus tinggal di dalam ruang pilihannya selama lima menit. Ruang pertama penuh gas beracun yang akan merobohkannya dalam empat menit. Dan pintu kedua penuh air. Jika Andi memilih ruang ini dia harus dirantai ke lantai dengan air yang naik sangat cepat. Di ruang mana cowok itu bisa bertahan? Andi harus memilih ruang pertama. Dia harus mengambil napas dan menahannya selama semenit. Setelah itu dia harus menunggu empat menit sampai pintu terbuka. Lalu dia bisa kabur. Baik Gina maupun Andi tiba-tiba kembali ke aula setelah menjawab teka-teki mereka dengan benar. Mereka senang bisa bersama lagi. Di ujung aula ada pintu dan di depan pintu berdiri seorang penyihir. Dia menaruh tiga tongkat sihir di atas meja di depannya dan bilang Kamu gak perlu melakukan apapun pada salah satu tongkat sihir ini. Satu harus kamu patahkan jadi dua dan satu lagi harus lebih pendek dari setengah tongkat. Penyihir bilang mereka cuma bisa menjawab sekali dan kalau jawaban mereka salah dia gak mau membuka pintu. Jadi apa kamu tahu tongkat mana yang harusnya paling panjang mana yang harus dipatahkan jadi dua dan mana yang harus paling pendek? Kamu lihat laba-laba yang menggantung dari langit-langit itu? Mereka gembok pintu berbentuk mirip laba-laba. Mereka pasti sedang memberi petunjuk kepada Gina dan Andi. Sawang tempat laba-laba pertama menggantung adalah yang terpendek. Jadi tongkat pertama harus terpendek. Sawang laba-laba kedua yang terpendek. Pagi! Ini logo Warner Bros. Banyak film keren muncul dari sana. Agak familiar ya? Tapi apakah kamu bisa tebak? Ini Sprite! Minuman ringan terlaris kelima di pasaran. Yang ini jauh lebih sulit nih. Jadi aku kasih petunjuk ya. Ini juga minuman ringan. Yap, bener. Ini Dr. Pepper. Minuman terlaris ke enam tepat setelah Sprite. Malamu pasti seru kalau ditemani yang satu ini nih. Perusahaan apa ini? Dreamworks. Kalau logo ungu ini? Ini Yahoo. Kayaknya semua orang tahu deh yang satu ini. Ini logo Hogwarts. Sekolah sihir dari dunia Harry Potter. Kembali ke dunia non-sihir. Perusahaan apa ini? Ini Amazon. Perusahaan ini dimulai tahun 1995 sebagai toko buku garasi. Kamu tahu yang satu ini? Ini logo PlayStation. Ingat sesuatu nggak? Pastilah, ini monopoli. Tapi entah kenapa game ini punya ribuan edisi spesial. Hah, lagu apa tuh? Tanya aja ke Sezam. Meski bukan gamers, kamu mungkin kenal logo ini. Ini logo The Sims, game simulator kehidupan yang eksis di tahun 2000-an. Meski logo ini baru, aku yakin kamu pernah lihat. Ini Meta, nama barunya Facebook Incorporation. Meta juga memayungi Instagram dan WhatsApp. Meski nggak se-exis Facebook, kamu mungkin tahu aplikasi ini? Atau tanya temenmu yang generasi Z deh? Ini Discord, aplikasi Messenger. Awalnya Discord dipakai gamers, tapi sekarang banyak pengguna membangun komunitas hobi mereka di sana. Oke, logo apa ini? Yap, kita kembali ke merek mobil lagi. Ini Ferrari. Bisa kenali tanda ini dan milik siapa? Ini Wonder Woman. Kalau suka jalan-jalan, kamu pasti tahu yang satu ini. Ini Airbnb, pasar daring untuk menyewa penginapan. Meski agak jadul, masih banyak yang suka nonton ini. Ini Discovery Channel. Agak susah nih, tapi kamu pasti tahu. Ini logo Walmart. Apa arti kedua huruf ini? Ini Baskin Robbins, merek es krim kelas dunia. Meski nggak ada namanya, logonya masih mudah dikenali ya. Jadi apa jawabanmu? Ini Doritos. Hmm, agak sulit nih, tapi aku punya petunjuknya. Logo ini ada hubungannya sama pakaian. Ini Jack Wolfskin, produsen pakaian luar ruangan berkualitas asal Jerman. Selain unik, kamu pasti pernah melihatnya jutaan kali. Ini Nestle. Kamu pasti suka barang mewah kalau punya yang satu ini. Ini Rolex, desainer jam tangan Swiss. Bisa kenali logo ini? Ini Tommy Hilfiger, merek pakaian asal Amerika. Kalau yang ini, mungkin kelihatannya sulit, tapi aku yakin kamu tahu. ini Nintendo Switch. Apa arti O ini? Ini Opera Web Browser. Buat yang udah berumur, logo ini pasti bikin kamu wisata ke masa lalu. Ini ICQ. Ini ICQ. Biar generasi Zet paham, ini adalah Messenger. Dulu orang-orang memakai aplikasi ini sebelum Discord atau bahkan sebelum WhatsApp ditemukan. Panda dari mana nih? Dari World Wildlife Fund alias WWF, yaitu organisasi non-pemerintah internasional yang bertujuan melestarikan satwa liar. Kalau sering naik pesawat, kamu pasti tahu ini. TOBLERON Eddie dan Lucy memutuskan berkema di hutan selama akhir pekan. Tapi mereka nggak tahu ada arwah pemarah yang nggak suka ada orang asing di hutan ini. Arwah itu muncul di depan mereka dan berkata, kalian menginjak kaki di hutanku tanpa diundang. Kalian tak akan bisa pergi. Lupakan rumah kalian, karena kalian tak akan bisa pulang. Kami minta maaf, kami nggak tahu hutan ini milikmu. Tolong biarkan kami pergi. Kami nggak akan kembali, ucap Lucy. Arwah itu menjawab, Kali ini aku mengampuni kalian, karena ucapanmu tulus. Misteri hutanku menunggu kalian. Pecahkan semuanya, dan kalian akan bisa pergi. Kemudian secara ajaib, dia memindahkan mereka ke bagian tergelap hutan dan menghilang. Saat Eddie dan Lucy berjalan untuk mencari jalan keluar dari hutan, mereka tiba di sebuah sungai. Mereka harus menyeberanginya untuk melanjutkan perjalanan. Ada tiga jembatan berbeda di sana. Mana yang harus mereka pilih untuk menyeberang? Apa kamu melihat monster sungai aneh yang bersembunyi di bawah jembatan batu? Sepertinya berbahaya. Dan jembatan kayu ini terlihat sangat ringkih. Itu bisa patah kapan saja. Jadi, mereka harus memilih yang ini. Setelah Eddie dan Lucy menyeberangi jembatan, mereka melihat tiga jalur berbeda di depannya. Jalan pertama menuju ke gua tempat tinggal troll raksasa yang lapar. Jalan kedua menuju ke rumah para penyihir jahat yang membutuhkan darah manusia untuk membuat ramuan agar bisa awet muda selamanya. Dan jalan ketiga menuju rawat tempat seekor ular berkepala delapan sedang menunggu mangsa. Jalan mana yang harus mereka pilih? Mereka harus memilih jalan ketiga. Karena kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu bisa melihat bahwa di depan jalan itu juga bercabang. Artinya, ada jalan keempat yang bisa mereka tempuh jika terus berjalan di jalan ini. Dan mereka tidak akan melewati rawa sama sekali. Saat tiba di ujung jalan keempat, mereka melihat gubuk penyihir. Mereka berpikir si penyihir bisa membantu mereka. Tapi pintunya terkunci. Saat coba dibuka secara paksa, pena bulu ajaib terbang ke arah mereka dari salah satu jendal gubuk dan mulai menulis teka-teki di udara. Satu-satunya makhluk yang bisa membiarkan kalian masuk adalah Arthur, si burung hantu. Saat ini, dia pasti sedang tidur di pohon. Untuk meyakinkannya, kalian harus membawa bunga favoritnya. Tapi, kalau kalian tidak bisa melihatnya dalam beberapa detik ke depan, aku tidak bisa membantu kalian. Dan, kalian harus mengembara di hutan ini selamanya. Bisa tolong cari burung hantu itu? Lihat di sana! Eddie dan Lucy bukan cuma melihat seekor burung hantu, melainkan tiga ekor bertengger di dahan pohon. Hanya satu dari mereka yang bernama Arthur. Jika tidak bisa menebak mana yang Arthur, mereka tidak bisa minta bantuan si penyihir. Burung hantu pertama bilang, burung hantu ketiga bukan Arthur. Burung hantu kedua bilang, aku bukan Arthur. Dan burung hantu ketiga bilang, aku Arthur. Tapi, cuma satu dari mereka yang jujur. Sementara yang lain berbohong. Bisa tebak mana yang Arthur? Kalau burung hantu pertama adalah Arthur, berarti dia dan burung hantu kedua berkata jujur. Jika burung hantu ketiga adalah Arthur, maka dia dan burung hantu kedua jujur. Tapi ingat, cuma satu dari mereka yang jujur. Jadi, burung hantu kedua ini pasti Arthur. Setelah Eddie dan Lucy tahu mana yang Arthur, burung hantu yang lain terbang pergi. Kemudian, Lucy bertanya, apa bunga favoritmu? Arthur menjawab dengan teka-teki. Aku bisa tumbuh sangat tinggi. Aku berwarna kuning. Saat masih muda, aku mengikuti bintang terdekat di langit. Bisa tebak bunga apa aku? Bunga favorit Arthur adalah bunga matahari. Eddie dan Lucy harus membawa bunga matahari kepada Arthur agar diizinkan masuk. Mereka bertanya di mana bisa menemukannya. Dan Arthur bilang, mereka bisa mendapatkannya dari ladang bunga matahari yang terletak di antara ladang jagung dan ladang gandum. Saat mereka bertanya arah mana yang harus mereka tuju, Arthur mengatakan ini, kalau kalian pergi ke timur, belok ke kanan, berjalan ke arah itu sebentar, lalu belok kiri, dan akhirnya belok ke kiri lagi. Ke arah mana kalian akan menghadap? Ke arah sanalah kalian harus pergi. Bisa cari tahu ke arah mana itu? Utara Setelah Eddie dan Lucy berjalan sejenak, Leperkan pemarah tiba-tiba menghadang dan menyembur debu peri ke arah mereka. Saat membuka mata, mereka ada di dalam sel penjara. Si Leperkan berkata, kalian mencuri gentong emasku, jadi kalian akan tinggal di penjara ini sampai kalian bilang di mana menyembunyikannya. Eddie berkata, Tiba-tiba, Lucy melihat hal aneh yang bisa membantu mereka. Ada sel penjara lain di depan mereka yang berisi tiga tahanan. Lucy melihat salah satu dari mereka mencoba melarikan diri. Dia pun mengajak si Leperkan membuat kesepakatan. Dia berkata, Aku akan memberitahumu tahanan mana yang berencana melarikan diri, jika kamu membiarkan kami pergi. Dia mungkin orang yang mencuri emasmu, dan aku janji kami akan membantumu mencarinya begitu kamu. kamu membebaskan kami. Si Leperkan menyetujui syarat tadi, Lihatlah tiga tahanan ini, bisa tebak siapa yang mencoba melarikan diri? Tahanan ketiga, ada peta yang mencuat dari sakunya. Dia pasti merencanakan sesuatu. Si Leperkan mengambil peta dari tahanan itu, lalu membebaskan Lucy dan Eddie. Dia bilang, Sekarang kalian harus membantuku mencari gentong emasku. Lucy melihat ada catatan di balik peta pelarian tadi. Yang pertama bunyinya, Temukan gentong berisi emas di ladang emas. Menurutmu, apa artinya? Ingat ucapan Arthur tadi? Dia mengatakan soal tiga ladang berbeda, bunga matahari, jagung, dan gandum. Ketiganya berwarna kuning atau emas. Artinya, emas milik si Leperkan ada di salah satu ladang ini. Jalan dari penjara Leperkan ke ladang sangat berkabut. Mereka tersesat dan tiba di bagian hutan yang bahkan tidak diketahui oleh si Leperkan. Eddie langsung menyadari ada tiga hal aneh. Bisakah kamu melihatnya? Meski masih siang, tempat ini gelap. Jamur di tanah ini adalah rumah-rumah kecil. Dan terakhir, salah satu kupu-kupu yang terbang di kejauhan ternyata bukan kupu-kupu. Dia Pri. Begitu Eddie melihatnya, Pri itu terbang ke samping mereka dan berkata, Ibu Pri ingin aku membawakan makanan untuk semuanya. Tapi saat ku tanya apa yang dia mau, dia cuma mengatakan ini. Buang bagian luarnya, masak bagian dalamnya, makan bagian luarnya, dan buang bagian dalamnya. Itulah yang aku inginkan. Tapi aku tidak paham maksudnya. Bisa bantu aku? Apa kalian tahu jawabannya? Jawabannya, Jagung. Pri itu berterima kasih kepada mereka karena sudah membantu. Lucy kemudian bilang, mereka sedang dalam perjalanan ke ladang bunga matahari, jagung, dan gandum. Tapi mereka tersesat. Pri itu bilang, dia juga mau ke sana untuk memetik jagung. Mereka semua mengikutinya, dan tiba di ladang. Setelah si Pri mendapatkan jagungnya, dia bertanya apa yang mereka cari. Si Leperkan berkata, kami sedang mencari emasku. Pri itu bilang, ada labirin di ketiga.